Bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Batanghari tidak hanya merendam rumah warga dan fasilitas umum di sejumlah wilayah, namun kondisi juga mengakibatkan seluas 36 hektare sawah padi di Kecamatan Mersam terdampak. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari, Sasilim Musaka mengatakan, tanaman padi seluas puluhan hektare yang terendam banjir tersebut berada di dua desa, di antaranya desa Sungai Puar seluas 6 hektare dan desa Simpang Rantau Gedang seluas 30 hektare. Menurut Sasilim, tanaman padi yang terendam itu rata-rata sudah berusia 50 sampai 70 hari, sehingga akibat banjir ini tanaman padi milik para petani seluruhnya dapat dipastikan bakal mengalami pusoh atau gagal panen. Selain itu, sampai saat ini pihak Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura masih akan mendata lahan pertanian di daerah setempat yang terdampak bencana banjir. Jadi ada dua desa yang terdampak di Kecamatan Marsam. Dengan luas lahan yang terdampak itu, untuk Sungai Puar itu 6 hektare, Rantau Gedang itu 30 hektare. Jadi semuanya...